Penyebaran virus corona masih terus berlangsung, dan sejumlah negara juga masih berjuang untuk mengatasi pandemi yang tengah terjadi. Hingga Rabu 2 Februari 2022 pagi, berdasarkan data Worldometers total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 381,7 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,7 juta orang meninggal dunia dan 301,5 juta orang dinyatakan pulih. Subvarian Omikron yaitu BA-2 atau yang juga dikenal sebagai Son of Omikron dinyatakan 39% lebih menular dibandingkan versi aslinya. Menurut penelitian di Denmark yang diterbitkan pada Senin 31 Januari 2022, BA-2 terdeteksi awal tahun ini dan di Denmark telah menggantikan varian Omikron asli yang dikenal sebagai BA-1 sebagai strain dominan. Seseorang yang terinfeksi BA-2 memiliki peluang 39% menularkan virus ke orang lain di rumah dalam waktu seminggu dibandingkan dengan resiko 29% dari BA-1, kata Otoritas Kesehatan SSI Denmark dikutip dari AFP. Studi yang dilakukan peneliti SSI dan Universitas Denmark melibatkan 18 orang dan dilakukan antara 20 Desember 2021 hingga 18 Januari 2022. Dokter SSI Camilla Holton-Moller mengatakan BA-2 lebih mungkin menginfeksi orang yang belum divaksinasi daripada BA-1. Adapun bagi orang-orang yang sudah divaksinasi penuh, terutama yang telah menerima dosis booster jauh lebih kecil kemungkinannya untuk tertular BA-2. SSI sebelumnya berkata BA-2 1,5 kali lebih menular daripada BA-1 menurut data awal. Para ilmuwan masih memantau penularan subvarian Omikron dan tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkannya, tetapi data internasional menunjukkan itu bisa menyebar dengan cepat. Denmark pada selasa 1 Februari 2022 akan menjadi negara Uni Eropa pertama yang mencabut semua pembatasan virus corona meskipun ada rekor jumlah kasus, dengan alasan tingkat vaksinasi tinggi dan tingkat keparahan Omikron yang lebih rendah. Varian Omikron asli kali pertama terdeteksi di Afrika Selatan pada November 2021 dan sejak itu menjadi strain dominan di dunia. selamat menikmati. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Siapa lam起am su type dalam diplomat terbaru dari jumlah temennya? Terima kasih.